Selain menyusuri jejak sejarah TNI, di Museum Perjuangan Mandala Bakti, kita juga bisa mengenang perjuangan pahlawan nasional Republik Indonesia, Pangeran Diponegoro. Mari kita telusuri kisah hidup Pangeran Diponegoro beserta peninggalan-peninggalannya yang bersejarah. Wow, luar biasa. Disini ada gambaran, diorama, suasana, perjuangan Pangeran Diponegoro yang terkenal dengan perang Jawanya mengawan Kolonia Belanda. Keren banget, lukisannya juga terlihat sangat balik. Dan kegagahan Pangeran Diponegoro terlihat benar. Jadi disini cerita kehidupan Pangeran Diponegoro digambarkan di lukisan ini ya, mulai dari kelahiran beliau. Lalu pendidikannya, dan sampai pada akhirnya Pangeran Diponegoro berjuang melawan Kolonia Belanda. Binding lukisannya juga detailnya sampai ke lantai nih, ada ikan koi, kayak ada air terjun, sungai gitu. Dan disini kayak daun-daun berguburan. Dan unik banget ini museum-nya ya, biasanya kan kalau museum-museum, biasanya pakai 3D mapping. Nah ini beneran dilukis, jadi unik banget. Nah, kita masuk sini. Wow, ini beneran kayak goa guys. Wow, sobat bubudi kalau lagi di Semarang, wajib banget nih kesini. Lihat museum-nya nampilin suasana goa beneran. Bener-bener unik dan artistik sih ini. Kayak stalagmit. Stalagmit-nya sangat real, natural. Bener-bener ini artis-nya atau sendimannya siapa sih yang bikin? Keren banget nih. Oh, ini ternyata tempat berkumpulnya pangeran di Ponegoro nih. Waktu perang berkumpul di Goa Selarong. Wah, keren banget ya. Dan disini narasinya ada 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Jepang. Keren banget. Kita masuk lagi ke dalam. Nah, kalau disini ada dioroma lainnya, lukisan lainnya. Disini membahangkan sepertinya pangeran di Ponegoro bersama Buen-Buenes dan berlatih bela diri ini. Disini kayak pangeran di Ponegoro-nya sedang bercamah atau mungkin memotivasi para pengikutnya. Keren, keren banget disini. Masih lanjut ceritanya, perang jawanya nih. Disini peperangan lawan kompenik. Sumpah ini keren banget ya. Kayak belajar sejarah, tapi dari lukisan-lukisan di dinding dan kelihatan realistis banget gitu. Mungkin konsep ini bisa ditiru ya, atau diduplikasi di museum lainnya, tentunya dengan mengisahkan kisah sejarah atau tokoh yang berbeda. Terima kasih. Nah, ini yang seperti dilukiskan juga oleh Raden Saleh ya, penangkapan di Ponegoro. Benar-benar licik ya. Nah, ini disini diorama, ini maksudnya Patahila, Batavia ya. Kita lihat ceritanya apa disini. Ditangkap, diasingkan ke Ungarang, dibawa ke Karsidenan Semarang dan ke Batavia. Wah, ternyata pangeran di Ponegoro pernah ditawan di Museum Patahila. Gue baru tahu nih, dan... Lalu, pangeran di Ponegoro dikirim ke Manado. Wow. Kemudian diasingkan lagi ke Makassar. Oh my God. Ini dia, pengasingannya. Ceritanya di pelabuhan. Itu pangeran di Ponegoro diasingkan. Wow, benar-benar ya, ekspresinya juga benar-benar dibuat sangat detail nih di lukisan-lukisan ini. Kesedihannya benar-benar tergambar. Dengan isinya adalah biografi tertulis, pangeran di Ponegoro, babat di Ponegoro. Wow, gue baru tahu juga nih, ada babat di Ponegoro. Hurufnya pakai huruf Jawa Kaui ya. Yang dari Aksara Arab. Wow, gue pengen baca sih, Makassar ini. Benar-benar perjuangannya itu loh, pangeran di Ponegoro patut dicontoh. Dan, sebenarnya udah selesai ya untuk dioramanya. Sekarang kita di ruangan lain. Ini ruangan... Wah, ada lukisan pangeran di Ponegoro juga di sini. Nah, kita lihat luk, koleksi yang dipamerkan di sini masih terkait dengan pahlawan nasional kita, pangeran di Ponegoro. Di sini adalah makam beliau. Ini tembok yang di jebol saat meloloskan diri dari serangan Belanda. Ini poci yang digunakan pangeran di Ponegoro untuk minum. Ini pendopo Tegarijo di Jogja. Ini ada padasan, tempat wudu pangeran di Ponegoro. Dan ada jubahnya juga. Wow, ini adalah jubah pangeran di Ponegoro. Luar biasa. Sepertinya perawakan beliau tinggi besar ya, karena jubahnya ini juga besar sekali. Ini adalah replika Al-Quran babat di Ponegoro. Dan ini adalah replika tempat duduk yang digunakan untuk perunggungan. Masuk ke ruangan berikutnya, ada lukisan pangeran di Ponegoro juga, sedang menungguan kuda. Kita lihat koleksi-koleksinya, ada senjata keris yang dipakai prajurit pangeran di Ponegoro. Tasbih dan ikat kepala prajurit pangeran di Ponegoro. Pedang Belanda, pedang prajurit. Ukurannya berbeda ya, meskipun pedang kita lebih kecil, tapi keberanian yang besar membuat kita berani melawan penjajahan Belanda. Ini ada jimat juga ya, dan kitab setanggung. Dan ini lukisan pahlawan nasional pangeran di Ponegoro. Keluangan berikutnya, nah disini adalah tentang Sri Sultan Hamangku Gwono ketiga. Ada silsilah keluarganya juga, dan ada asal-usul pangeran di Ponegoro. Karena pangeran di Ponegoro ini adalah putra sulung dari Sultan Hamangku Gwono. Ini ada tempat sholat pangeran di Ponegoro. Nah ini tempat wudunya nih. Ini juga ada mading-mading atau informasi-informasi yang juga terkait pangeran di Ponegoro. Dan disini juga ada nih. Jangan mungkin suhu disini agak dirah ya, karena tidak ada pendingin ruangan. Nah disini ada lukisan lagi nih, wow. Patih dan Urejo. Ini adalah patih yang diusulkan oleh Ponegoro. Dan disini adalah Handbag Markus Dek. Ini adalah dari Belanda ya, dari Pihak Belanda. Dekok. Disini ada ini kayaknya ini, sentot Alibasya ya. Sering kita dengar juga dalam sejarah. Ini Kiai Mojo ya, Kiai Mojo juga salah satu dari penasehat spiritual Panglima juga dari pangeran di Ponegoro. Ini pangeran di Ponegoro-nya. Ini juga ada beberapa pedang. Pedang Belanda dan pedang pribumi. Oh ternyata ukurannya beda dikit lah ya. Dan disamping pangeran di Ponegoro ini Ayah Handanya ya. Sri Sultan Hamangkogono 3. Dan ini adalah... Reta Kuda Turanga Pangeran di Ponegoro. Yang mau ber-cosplay, menggunakan busana tentara atau pejuang di masa silam bisa menggunakan properti ini. Ini properti prajuritnya di Ponegoro. Ada untuk pria dan wanita juga. Masuk ke ruangan sini. Ada sejarah singkat kodam 4 di Ponegoro. Makanya tadi sejarah di Ponegoro, pangeran di Ponegoro dijelaskan secara begitu detail. Karena memang kodam di sini adalah komando daerah militer 4 itu di Ponegoro. Jadi di sini ada sejarah yang juga nih... Dari Tentara Nasional Indonesia ke N.I. belah sejarah. Ponegoro. Terima kasih.